Mari makan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam buat semua kawan-kawanku dimanapun berada Jadi hari ini saya akan membuat olahan berbahan dasar dari tahu ya Kebetulan saya punya tahu nih di kulkas Mau membuat sempol tahu Oke kita mulai aja step pertama Pastinya disini saya sudah siapkan 5 buah tahu Disini saya memakai tahu putih Jadi untuk tahunya bebas Mau putih ataupun kuning sama saja Sekarang tahunya mau saya potong-potong langsung aja disini ya Di cincang-cincang halus Oke Sekarang tahunya kita blender atau kita haluskan Siapkan blender Kita masukkan tahu yang tadi kita bejek-bejek Tambahkan 1 butir telur ayam Masukkan juga ini ada 1 batang daun bawang 1-2 batang yang di cincang ya Terus disini saya akan masukkan Tambahkan 1 sendok makan Ini ada bawang goreng Sekarang semua bahan ini kita haluskan Adonan tahunya kita tuang ke dalam mangkuk ya Ini saya tidak menambahkan air Jadi airnya cukup dari basah telur Kalau tidak mau muter blendernya Kita bisa ditekan-tekan sedikit ya Atau dimiringkan Tambahkan 1 sendok teh bumbu kaldu Untuk merek dan rasanya bebas ya Tambahkan juga disini saya ada Bawang putih bubuk 1 sendok teh Kawan-kawan juga bisa menggunakan Bawang putih yang fresh ya Diulak halus kurang lebih 3 siung Ini ada merica bubuk Saya tambahkan setengah sendok teh Disini saya tambahkan sedikit penyedap Secukupnya aja Kita aduk semua bahan ini Oh iya disini saya tidak menggunakan garam ya Tapi apabila kawan-kawan mau menggunakan Bisa ditambahkan garam secukupnya Saya sudah cukup dengan bumbu kaldu aja Kalau sudah tercampur Sekarang kita tambahkan Ini ada 5 sendok makan Tepung terigu Dan ada 3 sendok makan Tepung tapioca Kita aduk semua bahan sampai merata Kalau adonannya sudah Merata ini Sudah tercampur ya Sekarang kita masukkan ke dalam Plastik segitiga atau plastik kerucut Oke ini adonannya Sudah saya masukkan ke dalam Plastik kerucut Jadi sekarang kita lanjut step berikutnya Siapkan air mendidih Oh iya sebelumnya kita siapkan ya Tusukan sate atau tusukan silok Ini ready nanti langsung kita pakai Disini saya sudah siapkan Atau sudah ready air mendidih Di atas panci ya Dan sudah saya Tambahkan 1 sendok makan Minyak Langsung aja ya Disini adonan plastiknya Sudah saya gunting Kurang besar sebesar telunjuk Oke kita ambil 1 tusukan sate ya Masukkan ke dalam plastik Setengahnya kurang lebih ya Kita tekan sampai keluar Tekan aja ini putuskan Cemplungkan ke dalam Air mendidih Lakukan lagi Masukkan setengahnya Kita lakukan semuanya Sampai adonannya habis Sempau tahunya Kita rebus sampai mateng ya Ini sudah selesai Saya cetak semua Tinggal nunggu kurang lebih 10 menit Kita rebus Oke kalau sempau tahunya Sudah mateng Udah cukup dikira-kira lah ya Saya rebus kurang lebih 10 menit Sekarang kita angkat Kita tiriskan Oke Ini sempolnya kita dinginkan dulu ya Sampai benar-benar dingin Ini sempol tahunya Sudah saya dinginkan Jadi ini sudah ready ya Sekarang kita lanjut Step berikutnya Oh iya Saya perlihatkan Jadi ini sempol Bentuknya seperti ini ya Jadi pas banget Ini kenyal-kenyal Kalau untuk ide jualan Untuk ide usaha ini Pas dijual Seribu rupiah Ya ini sudah Dapat 22 tusuk Oke Kita lanjut Step berikutnya Penggorengan Kita siapkan Satu butir Telur ayam Kita pecah ya Kita tambahkan Sedikit bumbu kaldu Atau garam Tambahkan 5 sendok makan Air Lalu kita Kocok lepas Oke Lalu telurnya Akan saya tuang Kedalam gelas Oke Sekarang kita siapkan Minyak Kita panaskan Minyak goreng Disini saya sudah Panaskan Minyak Di atas Wajan Kalau minyak sudah panas Langsung aja Semua tahunya Kita goreng Jadi caranya Seperti ini ya Kita masukkan Si sempolnya Kedalam Telur yang berisi Atau gelas Yang berisi telur Maksudnya Seperti ini Usahakan Terbalur semua Dengan telur Kalau minyak Sudah ready Langsung Kita goreng Kita masukkan Dalam minyak panas Kita goreng Secukupnya Kita balik ya Disini saya hanya Melakukan Satu kali penculupan Tapi kalau Kawan-kawan Pingin lebih tebal Telurnya Bisa lakukan Dua sampai Tiga kali Untuk menekan Ini budget Sekali aja Sudah cukup ya Kalau untuk jualan Kita goreng Sampai berwarna Kecoklatan Atau Kekuning-kuningan Oke Kalau sempolnya Sudah matang Ini sudah berwarna Kecoklatan Kita angkat Ini kita tiriskan Oke ini dia Sempol tahunya Sudah ready Sudah Saya goreng semua Jadinya 22 Tusuk Jadi kalau Jualan seribuan Ini jadi 22 ribu Disini saya akan Tambahkan topping Di atasnya Ada saus Biasa Saus Sambal Dan juga Mayonnaise Untuk toppingnya Ini bebas Mau saus sambal Apa aja Boleh Oke ini Sempol tahunya Sudah saya Tambahkan Topping Saus mayo Jadi langsung aja Sekarang kita icip Seperti apa rasanya Si sempol tahunya Sambil satu Mari makan Hmm Wow Luarnya garing Jamnya lembut Ditambah dengan saus mayo Yang manis Buri Serta pedas Oh Enak banget Hmm Cara bikin Sangat gampang Rasanya Sangat Rekomendasi Dengan bahan-bahan yang Super ekonomis Jadi cemilan yang Sangat enak Pokoknya Wajib untuk dicoba Oke kawan Untuk video Sempol tahunya Sampai disini dulu Pastinya saya akan Bikin lagi video-video lain Yang lebih menarik lagi Oke Thank you Bye-bye Dan Ciao Ciao